Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dapat servisan kipas kipas desktop kipas kotak dimana kita cek dulu disini itu enggak nyala kita coba ternyata enggak nyala agak serut juga ini mutarnya yang kita lakukan adalah pertama kita cek tidak perlu bongkar dulu kita cek dulu apakah motornya itu rusak apa tidak kita cek dengan AVO dimana kita arahkan ke sini kita arahkan ke kontinuitas kalau kita cek itu kalau motornya di rangka dan baik dia pasti akan menunjukkan rangka kita cek ini stekernya ternyata masih baik berarti enggak ada masalah di motornya nah selanjutnya kita lakukan ke arah pembongkaran dari kipas ini kita lakukan pembongkaran ada bautnya banyak kita bongkar kita lakukan pembongkaran kipas kipas pakai ketang kipas pakai ketang saja bisa ini kita buka bau ini kita tarik pinnya kita mau bongkar di motornya ini dinamo motornya kita buka bautnya kita tarik masih ada satu baut kita tes kita tarik belan-belan dan kita lihat ternyata nah di as motornya ini ternyata sudah aus sudah roak akhirnya kita meskipun kita ganti dengan bosing atau bearing tidak akan jadi tidak akan selesai jadi kita harus ganti asnya ini asnya ini kita ganti ya oke sekarang kita akan membongkar asnya ini top disini kita akan lakukan bagaimana cara mengganti as dari rotor ini kita pakai alat seadanya pakai pipa boleh untuk sebagai ratakan ini kita pakai palu palu yang gede bisa kita kukul pelan-pelan terus seboleh tambahin dengan obleng kita sudah lepas asnya asnya disini sudah kelihatan mikrowak jadi meskipun diganti bosing juga masih tetap dia akan tidak center akhirnya rokoknya akan geser ke starter jadi jaga as yang muta kita ganti asnya ini ini ukuran sekitar 10 cm disini kita sudah siapkan as baru kita akan memasang as barunya ini sama juga masangnya oke disini kita akan mengganti as yang lama dengan as yang baru ini saya tandai pakai isolasi ya untuk pembatas dari rotor ini nanti supaya mudah supaya pas di stator letaknya ini pukul pukul kita pukul pelan-pelan kita pukul pelan-pelan pakai pipa pukul pelan-pelan kita paskan di paskan di isolasi ini oke ini sudah pas kita lanjutkan ya ini kita pasang pembatasnya setelah setelah Oh ternyata kebalik Oke kita lanjutkan lagi yang tadi kita pasang ring penyekatnya kebalik Nah kita lagi pasang lagi pelan-pelan Yang satunya juga Kita pasang ring karetnya Kita pasang lagi ring fiber Jangan lupa kita kasih minyak singer Jangan pakai oli atau yang lainnya Karena nanti bisa ngerak Dan gak bisa mutar lagi cepat Oke kita sudah Kita akan masukkan ke motornya Masukkan ke motornya Untuknya ke dinamo Kita gak perlu bongkar dinamo motornya Tukup ini aja bisa Kita bersihkan yang kotor-kotor Untuk bosingnya juga kita ke lokasi minyak Minyak singer Kita letakkan Kita tutup lagi Kita tutup lagi Untuk sekurasi minyak angkonnya pokok-pokok kembali ini kita sudah pasang kita tinggal pasang pennya lagi kita coba pasangkan baling-balingnya hapaskan kita baut kita pasang masukkan kita coba ya ternyata sudah bisa nyala dengan normal putar nah demikianlah cara servis kipas angin dimana yang rusaknya adalah as motornya sudah haus kita tinggal untuk ganti asnya tadi yang banyak dijual di toko harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 20.000 oke kita tinggal menutupnya lagi yang ada semula oke nah kita sudah tutup semua kipasnya ini tapi kipas kotak yang tadi tadi bongkar kita coba lagi kita tolokkan kita tes dan wuuh nyala ini kayak baling-balingnya salah tebang ya oke jadi jadi ini kipas tadi rusaknya ternyata hanya as ya as motornya ini ini kalau diganti di toko itu harganya sekitar 15.000 sampai 20.000an yang mahal ini adalah ongkos ongkos transportnya ongkosnya boleh seri kelasnya yang paling murah seadanya seadanya di dompet di ATM semua di perangkas bisa diserahkan gitu nah terima kasih kembali lagi ke servis berikutnya nanti kita akan menuju ke tupas lagi atau yang mana kalau ada servisan lagi kami akhiri dari excom servis seadanya ongkos seikhlasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih